Misteri Nabi Idris Al-Quran menyebut Nabi Idris sebanyak dua kali, yaitu dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Namun tidak diungkap secara jelas tentang kisahnya, sehingga masih banyak misteri yang perlu diungkap. Dan ceritakanlah Hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar dan seorang Rasul, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam, ayat 56-57 Dan ingatlah kisah Ismail dan Idris, dan Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar, kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 85-86 Tidak disebutkan kapan Nabi Idris hidup dan kepada kaum siapa dia diutus, serta bagaimana Tuhan mengangkat derajatnya pada kedudukan yang tinggi. Dalam sumber lain, seperti hadis, juga tidak banyak yang menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini. Nabi Idris adalah seorang Nabi yang suci dan mulia yang diutus di wilayah Mesir, lalu Tuhan mengangkatnya ke derajat yang tinggi di sisinya seperti Nabi Isa. Pada zaman itu, peradaban Mesir sudah sangat maju. Mereka telah menggunakan 72 bahasa dalam berbicara. Dan mereka telah mampu membangun kota-kota yang indah dan mewah. Menurut sebagian ulama dan sufi, Nabi Idris adalah orang yang sama dengan Nabi Ilyas. Nabi Idris diangkat oleh Tuhan, lalu di zaman yang berbeda diturunkan kembali sebagai Nabi Ilyas di Balbek, wilayah Lebanon sekarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris dan Nabi Ilyas ini masih hidup, sebagaimana Nabi Hidir dan Nabi Isa. Dan juga, seperti Nabi Hidir, Nabi Idris juga ditugaskan untuk memimbing dan memberi petunjuk secara rahasia kepada orang yang ikhlas menuju jalan Tuhan. Nabi Idris diutus Tuhan karena masyarakat di zaman itu sudah melenceng jauh dari ajaran Tauhid Nabi Adam. Sebagai analis sejarah menganggap bahwa Nabi Idris adalah Uzairis, salah seorang pahlawan Mesir kuno, yang kemudian dibuat patung berhalanya dan disembah sebagai dewa. Dalam legenda Mesir kuno, Uzairis ini adalah seorang raja, ilmuwan, dan sekaligus filsuf yang sangat bijak. Setelah wafat, rakyat Mesir menghormati dan memuliakan Uzairis dengan membuat patungnya karena kebijaksanaan, kemuliaan, dan jasanya yang sangat besar pada peradaban Mesir kuno. Pendirian piramid, yang diceritakan bahwa erat hubungannya dengan pemujaan bangsa Mesir purba terhadap Osiris, atau Osiris, yang dipercaya sebagai jelmaan Orion yang kemudian menjadi dewa kematian. Di dalam relief-relief di piramida juga ditemukan, Osiris digambarkan sebagai dewa yang mengenakan mahkota putih tinggi. Lewat kesaktiannya, Osiris dengan mudah bisa menasakan bumi dan isinya. Masyarakat Mesir purba juga percaya bahwa dewa-ewa di langit itu harus mempunyai persinggahan di bumi. Dan atas dasar latar belakang itulah, kemudian kompleks piramida Giza dibangun. Menurut teori, tentu karena untuk Osiris, maka arsitektur posisi tiap piramidanya dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan posisi rasi bintangnya. Termasuk membangun penjaganya yakni makhluk berbadan singa berkepala manusia. Syed Kutub dalam Tafsir Fidilalil, Quran, juga sependapat dengan Syed Tantawi, bahwa sangat mungkin Nabi Dris adalah Uzairis, legenda dalam kisah Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno juga baru terbuka dan dikenal sejak permulaan abad ke-19. Yaitu sejak para sarjana arkeologi dapat membuka kunci rahasia Heroglif Mesir kuno. Heroglif yaitu bermakna tulisan suci. Pada zaman ini hanya boleh ditulis dan dibaca oleh mereka yang memiliki hak istimewa saja. Seperti Fir'aun, para bangsawan, para imam, dan ilmuwan yang berpendidikan tinggi. Dan hasil penyelidikan dari huruf hieroglif tersebut, ditemukan bahwa ajaran Uzairis ini ternyata mengandung pokok ajaran Tauhid. Itulah yang disampaikan oleh ulama Islam tersebut. Yang menurutnya, kemudian sering waktu dan zaman melenceng menjadi agama pagan dan kemudian Uzairis dianggap sebagai dewa yang disembah. Di dalam sejarah Mesir purba juga disebutkan bahwa Uzairis atau Idris itu meninggal karena dibunuh oleh saudaranya sendiri karena dengki akan pengaruhnya yang besar. Lalu dipotong-potong badannya untuk dihancurkan, tetapi sepotong dari badan itu dibelihara oleh istrinya dan dibalsem. Pembalseman mayat itulah yang nantinya menjadi kepandaian yang utama dari orang Mesir purba kala. Setan Taui menguraikan panjang lebar bahwa di zaman purba kala, bangsa Mesir itu diantara kerajaan dengan agama adalah satu, sehingga Idris itu pun merangkap juga sebagai raja. Itulah sebab dia didengki oleh saudaranya. Namun setelah dia mati, orang Mesir memuliakan sekalian jasadnya yang besar-besar. Pendapat yang mengatakan sesungguhnya Nabi Idris adalah leluhur dari Nabi Nuh mungkin ada benarnya. Akan tetapi jarak diantara keduanya bukan hanya tiga atau empat generasi seperti yang dipahami selama ini. Melainkan menurut para ulama, telah mencapai jarak puluhan bahkan mungkin ratusan generasi. Itu adalah sebagian dari pendapat para ulama, dan orang pertama setelah periode Adam yang menulis dengan pena adalah Nabi Suci Idris. Ia juga disebut sebagai Hurmus Al-Haramisa dan Al-Muttalat, dengan alasan bahwa ia pernah menjadi Nabi Raja dan Filsuf. Dia juga disebut Hurmus Al-Awal, menurut Museum Salarjung Jurnal Penelitian SJM Vol. 6-7 tahun 1974. Hingga kini perbedaan pandangan kisah Nabi Idris masih menjadi teka-teki khususnya yang menyangkut soal kapan wafatnya beliau. Beberapa ada yang berpendapat bahwa Nabi Idris AS hingga saat ini masih hidup sebagaimana yang dialami oleh Nabi Isa AS. Ibaizawi mengatakan bahwa Idris berasal dari keturunan Seth dan nenek Moyangnu, dan namanya adalah Uhnuk atau Henok. Ia disebut Idris dari kata Dars, yang artinya mengajar, karena pengetahuannya tentang misteri ilahi, dan 30 bagian tulisan suci Allah yang diungkapkan kepadanya. Ia adalah orang yang pertama belajar menulis, dan ia adalah penemu ilmu astronomi dan aritmatika. Dalam Tarikh Al-Tabari, disebutkan bahwanya Burt melahirkan Ahnuk, yaitu Idris, dan Allah mengangkatnya sebagai Nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun, dan Idris disebutkan menerima 30 suhuf. Dan Kamalan berkata, dalam buku Ra'u Zatu i Ahbab, Ibnu Jarir menceritakan bahwa Idris adalah teman istimewa dari salah satu malaikat surga, dan bahwa malaikat ini membawanya ke surga. Dan ketika mereka tiba di surga keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Itulah sekilas misteri siapa Nabi Idris sebenarnya. Menurut kisah dalam mitologi Mesir dikenal sebagai Thoth, di mitologi Nani sebagai Hermes. Dan agama Samawi dikenal dengan nama Inok ataupun Idris. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut mengingat sangat banyak tafsir dan penelitian mengenai hal ini. Apakah Nabi Idris masih hidup hingga sekarang dan melihat keadaan peradaban pada saat ini? Apakah ukuran tubuhnya masih besar dan berukuran reksasa seperti gambaran manusia pertama seperti Nabi Adam Malai Salam, jika masih hidup hingga hari ini? Itulah beberapa kisah mengenai Nabi Idris yang perlu kita ketahui. Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar naik komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum belakang kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan klik tombol subscribe dan klik ke lonceng berada sebelahnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!